Kecamatan Samarinda Ilir, Ludes Terbakar Berharap api cepat padam Tidak sedikit warga berhasil menyelamatkan barang-barangnya Karena peristiwa ini terjadi tepat saat warga hendak beristirahat Riana warga RT30 kaget saat warga menggedor rumahnya Saat kejadian Riana mendengar adanya ledakan tepat di rumah yang diduga asal api Berbagai cara dilakukan untuk memadamkan api Sulitnya akses masuk ke lokasi yang sempit Ditambah lagi kerumunan warga yang hendak menonton Cabit pencegahan carana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Makmur Santoso mengatakan sedikitnya ada 30 rumah yang terbakar Hal ini karena sulitnya akses masuk ke lokasi kejadian Ditambah warga yang menonton Beruntung api bisa diatasi Setelah 2 jam dengan menurunkan 15 mobil pemadam kebakaran Dibantu dengan beberapa unit portable dan relawan Sementara kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah Dari Samarinda, Mas Keridiansyah memberitakan